Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pada Sejian Kali ini Kita akan Mencoba untuk membahas Tentang Perlunya Kita memikirkan Dengan Berperlaku Selayaknya diharapkan oleh Allah sebagai orang Yang berakan Maka Bahasan ini adalah Mengenai berlaku orang yang berakan Salah satu Berlaku orang yang berakan adalah Memfungsikan akar pikirannya Tentang Ketauhidan Mengenai Tuhan Yang tidak ada duanya Bahwa Allah atau Tuhan itu Hanya satu Tentunya dalam hal ini Kita dilarang untuk Menyebutuhkan Allah Dan itu Tertera dalam Quran surat As-Sumar Ayat 17 Sebagaimana Ayat tersebut Berbunyi A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan orang-orang yang menjauhi Dan orang-orang yang menjauhi Tagut itu Dia tidak menyembah Dia tidak menyembahnya Dan kembali kepada Allah Bagi mereka ini adalah Berita gembira Sebab itu Sampaikanlah berita itu Kepada Hamba-hamba Dalam hal ini Kita harus Mengetahui Istilah daripada Tagut itu sendiri Bahwa Tagut itu Ialah Saitan Dan apa saja yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tagut itu adalah Syaitan Dan Di samping Syaitan itu Apa-apa saja Yang dianggap oleh Manusia itu adalah Tuhan Selain daripada Allah Bagaimana Maksud dari ayat ini Orang-orang yang tidak Mau mentaati Syaitan Dan Para pengikutnya Atau Kroni-kroninya Kemudian Meninggalkan Kemusrikan Di saat Dia meninggalkannya Lalu dia Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan Memurnikan Ketaatan Hanya Kepadanya Maksudnya Itu adalah Hanya kepada Allah Nah Saat kembali Kepada Allah Dengan Memurnikan Ketaatan Tentu Ingin agar Dapat beribadah Dengan baik Kemudian Diberikan kabar Gembira Termasuk Bahwa Di dunia mereka Ya Diterima Di sisi makhluk Kemudian Dicintai Manusia Dikuji Dengan Kujian Yang Baik Diberi Taufik Untuk Melakukan Ketaatan Siapakah Yang Memberikan Taufik Itu Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Apa Efeknya Taufik Itu Dengan Ringan Dalam Melakukan Ketaatan Kemudian Allah Memberikan Pertolongan Dalam Setiap Urusan Sementara Mereka Di akhirat Akan Mendapatkan Ya Akan Mendapat Keridaan Yang Sangat Besar Dan Keberuntungan Yang Agung Serta Kenikmatan Yang Abadi Atau Kekal Maka Beri Kabar Gembira Ini Wahai Nabi Kepada Hamba Hamba Allah Yang Salih Jadi Sasaran Kabar Gembira Ini Adalah Kepada Umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Sallam Yang Mengerjakan Amal Salih Itu Jadi Kita Dilarang Untuk Menyujukan Allah Sebagaimana Yang Ada Dalam Quran Surah Azimar Ayat 17 Kemudian Selanjutnya Adalah Bagaimana Berlaku Orang Yang Berakal Sesuai Yang Quran Surah Azimar Ayat 18 Akan Kita Kupas Pada Cakupan Sejian Bahasan Berikutnya Dan Mudah-mudahan Ini Dapat Membawa Manfaat Yang Besar Ketahuilah Bahwa Allah Itu Maha Pengampun Dan Allah Melampuni Atas Segala Dosa-dosa Ambanya Yang Ia Kehendaki Selain Dari Dosa Syirik Maka Mari Kita Untuk Berpaling Dari Pengaruh Syaitan Atau Taguh Berpaling Dari Menyombah Selandar Allah Dan Kita Menunikan Ketaatan Hanya Kepada Allah Dan Beribadah Dengan Ibadah Yang Baik Ibadah Yang Baik Ini Adalah Tentu Dengan Mengikuti Tuntunan Tuntunan Hadis Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Makhinda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Tentu Yang Paling Utama Pegangan Kita Adalah Al-Quran Dan Hadis Serta Fatwa Atau Idmah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh